Gak suka? Tidak suka? Ya, tidak suka Oh, really? Saya bisa masak itu, tapi saya tidak suka Tuk-tuk Giam, bapak Giam Halo, semuanya lagi di video saya Halo Kali ini ada wanita cantik Ada bule cantik Yang satu ini sekarang jadi figuran Karena saya yang menjual gitu Ya, sudah mungkin sebenarnya sudah terkenal juga sih Mereka artis YouTube Dan lagi naik daun Naik daun, bro Tapi masalahnya mungkin ada beberapa subscriber saya yang belum kenal Mungkin mbaknya bisa perkenalkan diri Oke, halo semuanya Nama saya Liz Saya dari channel Tuan Tanah Belgia Kalau dengar Tuan Tanah Belgia ya sudah tahu kan Tinggal di Belgia Saya nikah dengan suami Terlove Dan kami punya satu puteri yang imut sekali Namanya Lena Gris Dan ya begitu keluarga kami yang ada di Belgia Dan kami senang sekali bisa mengikuti channel dari Germany gitu kan Saya merasa terhormat Kami juga, kami juga Jadi seru pasti videonya ya Betul Maksudnya mau kenalan lagi atau Ya tadi Ini yang suami Terlove gitu Itu titelnya gitu Betul Good Anyway ini sudah direkam ya Sudah sudah merekam kan? Sudah sudah merekam kan? Sudah Ini kan sudah profesional Sudah sudah merekam Ya udah Liss Di sini di video saya Saya mempunyai channel namanya Atau konten namanya Question Of Me Oh ya Jadi Liss adalah korban saya berikutnya Korban Aduh Oke Saya pikir ada di interview Interview juga Oh interview Korban Aduh Tenang aja sebenarnya dia jadi korban Oh Nanti terbalik saya Jadi di konten ini ada 2 segmen Liss hanya menjawab pertanyaan yang saya tanyakan saja Oh oke Anda mengerti? Ya mengerti Di segmen pertama Kalau saya bilang saya Berarti Liss Oke Anda mengerti? Ya Tolong jawab pertanyaannya dengan cepat Tanpa banyak mikir Oh oke Dalam bahasa Indonesia saya coba ya Kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa Oke saya coba Anda mengerti? Mengerti Good Pertanyaan dimulai Ini adalah Question Of Me Saya akan bahagia jika saya Bersama suami dan anak saya Sedap sekali Eh Bapak Dial Alasan saya membuat Youtube Karena saya Mau membangun masa depan dengan visi dan misi yang kami punya Oke Saya memilih mempunyai suami orang Indonesia Karena saya Melihat orang Indonesia sangat ganteng Bapak Oh ya Jangan merasa pilih ya Saya akan marah jika saya Sangat capek atau lapar Oke Alasan saya tidak tinggal di Indonesia karena saya Karena saya mengikuti suami dan punya tujuan ke depan Oke Bapak diam Jangan menggaguh konsentrasi ibunya Ya Itu? Ya Sebutkan tiga kebiasaan atau kultur orang Indonesia yang tidak saya suka Adalah? Adalah Datang telat Oke Ehm Kalau bilang nanti Belum tentu Nanti gitu kan Belum tahu kapan itu akan terjadi Tidak pasti Tidak pasti gitu nantinya Oke Dan Ehm Kadang-kadang Susah Untuk jujur kepada orang yang lebih tua Karena Kehormatan lebih penting daripada kejujuran kadang-kadang Seperti itu bahasa Indonesia jelas Oke jelas Oke Berarti itu tidak disukai Iya Oke Jujur banget nih Makanya saya pertanya kepada orang bule Kan orang bule itu To the point Karena jawab harus cepat kan? Betul Pertanyaan berikutnya Ya Makanan Indonesia yang tidak saya suka adalah? Makanan Indonesia yang tidak saya suka adalah? Cepat Bubur Bubur manado Apa? Tidak suka Ya tidak suka Oh Saya bisa masak itu tapi saya tidak suka Jujur Oh Bapaknya Kalau bubur sedikit seperti makanan bayi untuk saya Iya Oke Maaf ya maaf teman-teman Tolong tidak usah subscribe kami Jujur dan justru Jujur kan? Betul Pertanyaan terakhir Oke Saya akan memilih diam jika saya Jika saya marah Oh Oke Benar Ya Itu tadi adalah segmen pertama Ya Oke Itu harus cepatnya Betul Kemudian saya mempunyai segmen kedua Ini adalah pilihan Dua pilihan Oke Please hanya pilih salah satu Ya Tidak boleh tidak jawab Tidak boleh jawab kedua-duanya Ya Oke Anda mengerti? Ya Tolong jawab dengan cepat juga Ya Tolong pikir jawaban ini dengan kritis dan juga logis Kritis dan juga logis Kritis dan logis Kritis dan logis Saya tidak membutuhkan alasan apapun terhadap jawaban Liz Ya Anda mengerti? Ya Jadi tinggal jawab tinggal pilih saja Ya Oke Pertanyaan dimulai Youtube atau TV? Youtube Pintar atau cerdas? Apa yang berbeda? Halo Saya tanya istri Anda Cerdas Pura-pura senang atau pura-pura sedih? Pura-pura senang Cantik atau manis? Manis Dipercayai atau mempercayai? Dipercayai Shopping atau ke salon? Shopping To the point atau bahasa basi? To the point Makanan Indonesia atau Makanan Belgia? Makanan Indonesia Cantik fisik atau cantik makeup? Cantik fisik Cowok Indo atau cowok Belgia? Cowok Indo Marah agresif atau marah diam? Marah diam Oke Matahari atau salju? Salju Anak jadi artis di Indonesia atau anak jadi orang biasa di Belgia? Anak jadi artis di Indonesia atau anak jadi orang biasa di Belgia? Tolong jawab dengan cepat Di Indonesia Artis di Indonesia Indonesia atau Belgia? Indonesia atau Belgia? Indonesia Menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga Sarapan roti atau sarapan nasi goreng? Nasi goreng Sudah terlalu lama di Indonesia Kangen anak atau kangen suami? Kangen suami Saya lebih cepat kangen suami daripada kangen anak Dia tidak butuh alasan ya Suami kerja atau suami di rumah ngurus anak? Kerja Mencintai atau dicintai? Dicintai Jam karat atau on time? On time Memasak atau dimasakin? Dimasakin Jerewatan atau uban banyak? Uban itu Uban Uban bukan uban Uban Tato atau piercing? Tato Kulit putih atau kulit eksotis? Eksotis Pertanyaan terakhir Anda siap? Ya L atau Lena Gris? She knows L Kenapa alasannya? Saya ingin tahu jawabannya Saya pilih L karena saya tahu dia seumur hidup saya akan bersama saya Oke Diam Bapak dulu ya Lena Gris dipercayakan kepada kami untuk mungkin 18 tahun gitu selama dia bertumbuh besar Kami bisa mendidik dia tapi waktu dia dewasa dia akan keluar dari rumah Dia akan membangun keluarga sendiri Dia akan punya suami dan tinggal sendiri gitu kan Tapi L dia harus Harus? Dia tetap Harus ya Harus ya Tapi dia akan tetap bersama saya gitu selama dia sampai tua gitu kan Jadi saya pilih dia gitu Oh So sweet Maga Terus tadi pilih shopping atau ke salon? Shopping Kenapa? Karena saya sendiri kalau ke salon kadang-kadang merasa manja gitu kan duduk orang lain misalnya cat kuku saya masih susah gitu Di budaya baga nggak banyak begitu Di Indonesia ada banyak salon tapi di bagian nggak terlalu banyak jadi saya rasa dilayani gitu kan masih agak kaku gitu Tapi kan cewek-cewek kebanyakan suka ke salon Iya tapi kan kalau shopping juga ada Dia udah cantik soalnya Hei Kamu harus diam Ini giliranya istri Oh ya Sukses ya dia Terus tadi pilih cantik fisik atau cantik dandan? Fisik Karena Kalau selalu harus dandan itu Biaya banyak waktu banyak itu lebih enak bisa bangun mandi udah cantik gitu kan Terus tadi Mungkinnya agak lama Ana jadi artis di Indonesia atau jadi orang biasa di Belgia? Kenapa pilih jadi artis? Karena saya harus cepat pikir gitu Harus cepat pilih satu aja tapi sebenarnya terserah sih anak saya mau jadi apa mau tinggal di mana ya itu pilihan dia Tapi kalau dia mau jadi artis bagus juga sih Tapi terserah dia mau jadi apa ya Oke Terus tadi pilih ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga Kenapa? Banyak waktu bersama anak-anak saya di rumah gitu Supaya bisa mendidik anak sendiri Nggak harus antar ke daycare gitu Juga bisa rawat rumah Dan masak dan semua itu Kalau pergi kerja kan nggak banyak waktu untuk itu Jadi kadang-kadang anak harus ke daycare Pas pulang masak gitu Sedikit waktu bersama anak-anak gitu Dan stres juga ya? Enggak saya nggak cepat stres Oh Saya pikir yang hari ini cukup fokus hari ini gitu kan Nggak harus stres untuk hari-hari esok gitu Oke Berarti kalau misalkan pengen apa pilih menjadi ibu rumah tangga suaminya yang bekerja aja? Iya Nggak bekerja juga kita udah kaya sih Oh iya kan Tua Tanah kan? Aduh iya Tua Tanah Belgia udah nggak perlu kan Ya udah Paling narik ojek doang sih bro Oh iya dicirip Di belgian ada ojek ya? Kita bangun bro Oh Belum ada gitu ya Nggak laku ga ya? Nggak laku Nggak laku Oke Liz terima kasih Gimana pertanyaannya? Ada puas dan jawabannya? Ya mungkin karena saya harus cepat menjawab ya Tapi pasti jujur dan Banyak saya bisa pikir lagi gitu Oke Ya udah Liz terima kasih Masnya Makanya juga terima kasih Sama-sama Terima kasih Jangan lupa mampirkan channel mereka berdua Karena videonya YouTube-nya sangat lakaran Namanya apa? Tua Tanah Belgia Oke sekarang Apa lagi? Ada yang ingin disampaikan sebelum saya menutup Biasanya kan di akhir video Bapak dan Ibu ada quote yang Mungkin di video ini ada sedikit quote juga yang ingin disampaikan Mungkin di dalam bahasa Inggris ya? Atau bahasa Indonesia aja? Bahasa Indonesia aja Bahasa Indonesia aja Bahasa Indonesia Ya oke Ya Oke Monggo Tinggalkan apa yang harus anda tinggalkan Misalnya kebiasaan yang buruk Kebiasaan yang negatif Dan mulailah apa yang sudah seharusnya anda mulai dalam hidup anda Karena di dalam hidup anda Ada tujuan yang besar yang sedang menanti anda Don't waste your time Dan mulailah untuk achieve apa yang seharusnya anda achieve Bicara sekali Super semuanya Super semuanya Super semuanya Oke Ya udah Terima kasih Terima kasih buat Liz dan juga El Terima kasih buat undangannya Undangannya Saya juga Terima kasih Sukses selalu buat kalian berdua Sukses buat rencana ke depan Sukses buat semuanya Kesehatan Pekerjaan Buat anak-anak juga nanti Ini enak banget kamernya buat ngaca loh bro Pokoknya Ibu juga yang terbaik ya Terima kasih Terima kasih Oke itu tadi adalah video question of me Saya dengan Liz Ini sebenernya gak ikut juga Tapi ya gak apa-apa Karena kan channelnya Tuan Tanah Belgia Makanya saya tampilkan mereka berdua Mungkin kita tutup videonya gitu ya Silahkan Terima kasih sudah menonton video dari Mas Windy Dan menyaksikan question of me Ini sangat bagus sekali Jadi Jangan berpaskan dalam hidup anda Dan kita akan sampai jumpa Bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax